Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, serta rekan media serta pendengar masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Pada sore hari ini, kami akan mengumumkan tentang perkembangan penyakit coronavirus di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 22 April tahun 2020 Namun sebelum kami mengumumkan kami akan memberikan beberapa pesan menyampaikan beberapa pesan yang pesan ini tentunya tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, bagi rekan-rekan media sekalian yang mana kami tidak bosan-bosan untuk mengulang pesan ini karena dengan cara inilah kita bisa menjaga penularan penyakit coronavirus ini terus berlangsung atau berlanjut sehingga nanti akhirnya penyakit ini akan berkurang dan tentunya pada akhirnya juga penyakit ini bisa dihentikan jadi pesan-pesan itu yaitu pertama pakailah masker pada saat keluar rumah kemudian jaga jarak hindari suasana-suasana perumunan suasana-suasana yang penuh dengan keramaian selalulah cuci tangan terutama sebelum kita menyentuh mulut kita menyentuh hidung, menyentuh linga apalagi makan cicilah tangan sebelum melakukan itu karena dengan menyentuh hidung, menyentuh mulut, menyentuh mata tanpa mempikir tangan yang kita tidak sadari bahwa di lingkungan kita andai kata tangan kita menyentuh meja dimana meja tersebut sudah ada virus yang keluar dari orang yang sakit yang mengandung virus pada saat dia berbicara dia bersin dia batuk virus itu keluar dari tubuhnya dan menempel pada meja menempel pada benda-benda yang lain kita menyentuhnya dan tangan kita terdapat virus itu sehingga dengan tidak mencuci tangan kita menyentuh hidung, menyentuh mata dan menyentuh mulut apalagi makan virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita dan kita menjadi sakit maka itu pakailah masker dengan memakai masker apabila kita mengandung virus pada saat kita bersin batuk dan berbicara virus itu tidak berkebaran kemana oleh karena itu jalan yang terbaik adalah tergunakanlah selalu masker cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir hindari suasana-siasana yang penuh sesak teramaian oleh karena itu pemerintah selalu menganjurkan untuk jaga jarak karena dengan cara-cara inilah melalui cuci tangan melalui memakai masker dan jaga jarak kita bisa menjaga penularan penyakit ini dari orang lain ke kita dan atau dari kita kalau lain ada kata kita sakit sehingga sehingga nanti hasilnya dengan demikian penularan virus ini bisa dicegah dan suatu saat virus ini kita yakin dengan cara-cara itu dengan kita mematuhi itu kita mematuhi himauan pemerintah kita bisa menghentikan virus ini dan kita bisa kembali ke situasi normal lagi mungkin itu yang dapat saya sampaikan selanjutnya kami akan menyampaikan perkembangan virus corona di provinsi Sumatera Latan pada hari ini sebagai berikut pertama kami akan menjelaskan tentang orang dalam pemantauan yang atau kita kenal dengan ODP yaitu jumlah total per hari ini sebanyak 2.900 81 orang kemudian jumlah selesai dipantau dan dalam kondisi sehat yaitu berjumlah 2.052 orang kemudian jumlah ODP yang masih dalam pemantauan sebanyak 929 orang kemudian PDP atau pasien dalam pengawasan jumlah keseluruhan sampai hari ini berjumlah 131 orang PDP selesai pengawasan sebanyak 72 orang sehingga PDP yang masih dalam proses pengawasan atau masih dalam proses rawat di rumah sakit sebanyak 59 orang dan penambahan PDP baru pada hari ini berjumlah 17 orang kemudian dari ODP PDP dan juga dari orang tanpa gejala kita telah melakukan pemeriksaan sampel untuk memastikan apakah orang tersebut mengandung virus corona atau tidak sehingga pada hari ini jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 405 orang yang terdiri dari orang tanpa gejala atau yang lebih kita kenal dengan orang yang kontak dengan kasus positif sebanyak 241 orang kemudian PDP pasien dalam pengawasan sebanyak 140 orang orang dalam pemantauan sebanyak 24 orang jumlah sampel positif 89 orang kemudian jumlah sampel negatif 123 orang dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan sampel di Balai Besar Lampurasi Kesehatan Kelembang berjumlah sebanyak 193 orang insyaallah besok akan selesai dan hasilnya akan kita umumkan di besok selanjutnya dan untuk hari ini berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tadi kasus konfirmasi positif baru COVID-19 bertanggal 22 April 2020 untuk Provinsi Sumatera Rata nihil atau tidak ada penambahan kemudian kasus konfirmasi sembuh untuk saat ini tetap kita berjumlah 4 orang yang terdiri dari 2 orang dari Oki kemudian Palembang 1 orang kemudian ada dari luar kota 1 orang nah untuk kasus sembuh ini kenapa lambat memang untuk kasus sembuh ini cukup lambat dan mungkin dalam 1-2 hari ini kita tinggal menunggu beberapa orang lagi yang hasil akhirnya dan jika itu memang negatif tentunya kita untuk yang sembuh akan bertambah kemudian kasus yang meninggal yaitu sebanyak 3 orang mungkin itu yang dapat kami sampaikan sekali lagi kepada teman-teman media selalu menyampaikan berita-berita yang bisa menenangkan masyarakat menyampaikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat dengan benar karena teman-teman media karena dengan teman-teman informasi ini bisa sampai ke masyarakat kemudian juga kepada masyarakat kami meminta untuk selalu memperhatikan mentah di peraturan pemerintah karena dengan mentah di peraturan inilah kita bisa mencegah penularan penyakit ini berlanjut di tengah masyarakat dan nantinya penyakit ini dengan demikian bisa dihentikan karena tanpa dengan demikian kita tidak mungkin untuk menghentikan penularan penyakit ini tanpa mematuhi apa yang telah dihimbaukan kepada kita semua demikian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh